Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Sore. DPRD Banjar Negara berencana membentuk panitia khusus atau pansus terkait pengadaan kalender dengan anggaran mencapai 2,1 miliar rupiah. Ketua DPRD Banjar Negara Ismawan Setio Handoko mengungkapkan informasi pengadaan kalender masih belum lengkap. Ismawan mengungkapkan, DPRD Banjar Negara telah meminta keterangan dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Rekanan. Namun, Ismawan menilai masih perlu dilakukan penggalian informasi lebih lanjut terkait pengadaan kalender dengan total anggaran mencapai 2,1 miliar rupiah. Termasuk, soal pengadaan kalender yang dilakukan hanya kepada satu rekanan dari 35 total Puskesmas yang ada di Banjar Negara. Sebelumnya, Ismawan mengatakan langkah ini merupakan tindak lanjut dari audiensi DPRD dengan 20 Kepala Puskesmas di Banjar Negara yang digelar pada Selasa kemarin. 20 Kepala Puskesmas menyampaikan beberapa hal kepada DPRD terkait janggalnya pengadaan kalender yang nilainya sangat fantastis. Data sudah kami kumulkan dan statement juga sudah banyak kami terima dan kami catat semua, kami rangkum sehingga keputusan kami karena kepastian dan informasi belum begitu jelas maka ke depan Senin mungkin diakindakan kami akan membuat pansus kaitannya dengan permasalahan ini, pengadaan kalender ini. Dari Banjar Negara, Indung Terian, Satelit TV, mewartakan.